Kali ini kita bahas timnas Indonesia guys Yang kemarin bermain melawan Trap Saudi Jadi permainan timnas Indonesia ini Seakan kita melihat Liga-liga Eropa maupun dari negara-negara Eropa Sangat istimewa permainan timnas Indonesia Meskipun Hasilnya seri Tapi kita sangat berbangga Tapi sebelum kita membahas permainan timnas Indonesia Ada satu lagi guys Yang istimewa Pemain 12 Pemain 12 ini Juga tidak kalah dengan timnas nasional kita Jika tidak ada pemain 12 ini mungkin di stadion sangat sepi Sebelum kita lihat Keanekaragaman maupun Serba Serbi Supporter timnas kita Yang ada di Arab Saudi Terlebih dahulu bagi yang belum subscribe Subscribe dulu my channel Panyoluskop below Serta bunyikan loncengnya Agar kalian juga tidak ketinggalan video terbaru dari saya Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat-sehat selalu Serta diberikan kelancaran rezeki Amin 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 Nanti tidak lama-lama mari kita lihat videonya Let's go Ini jelas Supporter dari Madurai Yang berada di Arab Saudi Karena keunikan sendiri dari topi panjang Yang itu Hehehe 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 Sporter Sarah mungkin kaget Sangat unik-unik supporter kita Hehehe Hehehe Setidaknya Membawa poin Dari Arab Saudi Hehehe Karena lawan kita tidak ada yang Di bawah level Indonesia Semuanya di atas level Indonesia Jadi ya Salah kita Setidaknya harus menang Kalau tidak menang ya Kita Bisa membawa poin lah Dan ini supporter timnas kita guys Sangat-sangat istimewa Sangat luar biasa Hehehe Hehehe Antusias Saudara-saudara kita yang ada di sana Mendukung penut Permainan timnas kita Kalah menang Tetap kita dukung lah Namanya juga kita warga Indonesia Apalagi kalau hasilnya Seperti kemarin itu Sangat gembira sekali Hehehe 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 Mbaknya umur Berapa sih Kok imut Hehehe Hehehe Ini salah satu netizen ini Kayaknya mau naksir ini Naksir sama Salah satu supporter Yang ada di sana Hehehe Gimana tanggapannya guys Ada salah satu Netizen yang mau naksir sama Hehehe Cewek tersebut guys Hehehe Hehehe Tapi bangga lah Kita sebagai warga Indonesia Melihat permainan kemarin Sangat luar biasa Kita melihat permainan Timnas kita ini Seperti permainan Eropa loh Hehehe Sangat bangga sekali Kita mempunyai Timnas seperti itu Ini saat Di dalam stadion Bergemuruh Seperti ini ya Mungkin bertugas Di sana sangat heran Ini Suara Seporter Indonesia Ini gak ada Henti-hentinya Hehehe Bahkan Mengalahkan Seporter Tuan rumah Jadi Sangat bingung Sekali mungkin Bertugas yang di sana Hehehe Dilihat-lihat Seporter Indonesia Ini Dimana-mana Ada ya Oh jelas Pasti Semua negara Pasti ada Seporter Indonesia Yang gak ada Mungkin di Kutub Utara Hehehe Hehehe Keunikan sendiri Seporter-seporter Indonesia Ini Menyambut Dan merayakan Timnas kita Ini berlaga Apalagi Lawat yang dihadapi Ini gak deme-deme Dalam arti Gak sembarangan Hehehe Hehehe Lanjut Gas terus Asik Hehehe Lanjut Terus Boyang terus Hehehe Hehehe Gak main-main Kalau Seporter Indonesia Ini mendukung Timnas kita Seluruh jiwa Dan raga Diturahkan Kepada Timnas kita Sangat respek Sekali Melihat Seporter Yang ada Di dalam Stadion Tersebut Luar biasa Hehehe Hehehe Selawat Nabi pun Menggemar Di Stadion Jeddah Seporter Yang ada Di Saudi Kayaknya Ini Selawat Guys Kita buka Hehehe Hehehe Seporter Tuan rumah Pasti Bingung Melihat Atau Mendengar Nyanyian Selawat Nabi Ini Hehehe Bukan Yel-Yel Tapi Selawat Nabi Yang Dinyanyikan Cara Salah Satu Mendukung Timnas Kita Agar Menang Melawan Arab Saudi Apapun Bentuknya Apapun Yel-Yel Dibunyikan Hehehe Malekat Bingung Makanya Dikasih Satu Satu Hehehe Hehehe Tampok Nanggung Malekat Malekat Hehehe 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 Ya Memang Permainan Timnas Kita Kemarin Itu Sangat Luar Biasa Kalau Kita Lihat Bukan Timnas Kita Kalau Kita Lihat Permainan Timnas Kemarin Itu Seperti Permainan Eropa Sat 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 Gul Hehehe Apalagi Rata-rata Pemainan Terus Kita Ini Greta Ya Harapan Kita Semua Masyarakat Indonesia Pasti Masuk Ke Piala Dunia Karena Melihat Permainan Kemarin Sangat Luar Biasa Cuman Menurut Kalian Apakah Mempunyai Pendapat Lain Atau Mempunyai Alasan Lain Atau Di luar Di luar Prediksi Men Sini Atau Pemain Pemain Arab Saudi Timnas Kita Sampai Bisa Memasukkan Gul Tercepat Seperti Itu Membuat Sok Tersendiri Sok Terapi Kepada Pemain Pemain Bahkan Pelatiman Sini Gul Ya Sangat Bahagia Sekali Teman Teman Kita Yang Ada Disana Kebahagiaan Tersendiri Melihat Timnas Kita Unggul Mendahului Keluar Rumai Dan Sangat Banyak Dan Juga Sangat Banyak Seperti Kita Yang Ada Disana Luar Biasa Memang Permainan Kemarin Itu Gak Nyaga Permainan Kita Seperti Itu Bisa Mengimbangi Timnas Arab Saudi Banyak Juga Media Media Yang Mengatakan Kita Akan Menjadi Lombong Kukul Bagi Arab Saudi Tapi Bukti Mengatakan Fakta Mengatakan Beda Bahkan Kita Terlebih Dahulu Yang Menjebol Gawang Arab Saudi Dan Ini Saat Arab Saudi Mendapat Penalti Guys Ayo Bisa Martin Martin Dan Pinjaga Gawang Ini Martin Pes Kita Lihat Sekil Martin Pes Menang Yang Baru Saja Debutnya Yes Tidak Tidak Masuk Tidak Sekil Martin Pes Ini Sangat Luar Guasa Kebanggaan Seter 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 Sangat Istimewa Skill Martin Pes Jangan Dia Yang Menendang Messi Aja Yang Gak Bisa Memasukkan Ke Gawang Martin Pes Tim Nes Kita Sangat Beruntung Memiliki Menjaga Gawang Seperti Martin Pes Ini Karena Memiliki Skill Yang Sangat Luar Biasa Dan Sekian Dulu Guys Untuk Reaksi Kepada Timnas Kita Lagi-lagi Saya Mengatakan Sangat Istimewa Sangat Luar Biasa Permainan Dan Skill Timnas Kita Ya Harapan Kita Semua Masyarakat Indonesia Bisa Masuk Ke Piala Dunia Agar Negara-negara Tetangga Ini Biar Semakin Menggigil Dan Apabila Ada kata-kata Saya yang Kurang Berkenan Mau Tidak Sobat Terhadap Kalian Semua Saya Mohon Maaf Sebesarnya Terima kasih Banyak Atas Dukungan Dan Support Kalian Semua